Duel Persib Bandung kontra Persija Jakarta, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, akan digelar pada 2 September 2023, duel ini jadi pertemuan kedua pelatih, Thomas Doll dari Jerman dan Bojan Hodak Kroasia, selain keduanya sama-sama berlisensi pro-UEFA, Thomas Doll dan Bojan Hodak memiliki rentang usia yang tidak jauh, Thomas Doll 57 tahun. Sedangkan Bojan Hodak 52 tahun, namun, secara rata-rata periode kepelatihan, Bojan Hodak memiliki pengalaman yang lebih lama dibandingkan Thomas Doll, Bojan 1,7 tahun, sedangkan Thomas Doll 1,5 tahun, namun, dari segi melatih tim Liga 1 Indonesia, Thomas Doll lebih unggul. Dia menukangi tim Macan Kemayoran sejak 23 April 2022 lalu, atau sudah 17 bulan. Sedangkan Bojan Hodak, meski sebelumnya pernah menukangi PSM Makassar pada 1 Juli, September 2020, dan kini di Persib sejak 26 Juli 2023 atau baru 5 bulan, di musim ini, Thomas Doll mendampingi tim Persija dalam 10 laga terakhir. Dari jumlah tersebut, ia meraih 3 kali kemenangan, 4 hasil imbang, dan 3 kali kekalahan, sehingga mengantarkan Persija Jakarta berada di tempat ke-11 dengan 13 poin, sedangkan, Bojan Hodak telah mendampingi Persib Bandung dalam 5 laga terakhirnya dan mengumpulkan 8 poin, dari jumlah tersebut, Persib meraih 2 kali kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Sehingga menempatkan Persib berada di diperingkat ke-10 dengan koleksi 14 poin. Namun, secara perbandingan produktivitas gol dari penerapan strategi kedua pelatih pun cukup berimbang. Di mana strategi Thomas Doll membuat Persija Jakarta sukses mengemas 12 gol dan 11 gol kemasukan, sementara strategi Bojan Hodak membuat Persib Bandung berhasil mengkoleksi 6 gol dan 5 gol kemasukan. Terima kasih.